Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Satria Wahyu. Dan ini adalah diary Satria Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Banyak sekali request yang datang di WhatsApp aku, di DM Instagram aku, untuk meminta aku membahas yang satu ini, pembahasan tentang apa kira-kira hari ini seputar Mr. Tin Indonesia 2024 yang sedang dihelat di Surabaya. Sebuah kota yang konon katanya menjadi kota metropolitan kedua di Indonesia ini, saat ini menjadi tuan rumah alias menjadi kota tuan rumah untuk perhelatan akbar sebuah kontes male pageant. Male pageant memang di nilai akhir-akhir ini kurang begitu diminati dibandingkan dengan konteks beauty pageant, di mana pencapaian para wakilnya di kancah internasionalnya dirasa masih kurang. Tapi ternyata untuk Mr. Tin Indonesia 2024, ternyata setelah saya pelajari dan saya ikuti beberapa hari belakangan ini setelah kalian merequestnya, ternyata sangat-sangat niat dan sangat-sangat effort banget nih, kelihatan banget penyelenggaraannya itu seniat itu. Dan juga kandidat-kandidatnya yang merupakan kandidat-kandidat yang memiliki kemampuan di atas rata-rata remaja putra pada umumnya. Ada yang bahkan sampai menguasai tiga bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Portugis. Wow, perwakilan dari provinsi manakah itu? Di samping itu ada perwakilan juga dari provinsi Jambi, provinsi Riau, provinsi mana lagi ya? Jawa Barat, yang tak kalah menariknya. Walaupun ada satu perwakilan yang sudah cukup dalam tanda kutip mencuri start sempat populer di kalangan netizen, yaitu wakil dari Sumatera Barat. Kita mulai saja dari bagas Rizki Ramadan, yaitu Mr. Tin Kalimantan Timur 2. Kenapa harus 2? Jangankan yang kedua untuk jadi yang kelima pun aku rela. Dengan penampilan yang rupawan khas remaja putra Indonesia, bagas Rizki Ramadan berhasil mewakili provinsinya, yaitu Kalimantan Timur. Kali ini di ajang Mr. Tin Indonesia tahun 2024, yang sedang dihelat di Surabaya. Dalam sebuah video perkenalannya yang nggak begitu panjang sebenarnya, tapi bagas Rizki Ramadan berhasil mempromosikan keindahan alam yang dimiliki oleh provinsi asalnya, yaitu Kalimantan Timur. Dalam video ini pula lah, bagas memiliki keinginan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi para remaja putra tentunya. Dari segi fisik, tentunya kalian sudah melihat di video ini bahwa bagas Rizki Ramadan sangat berhak untuk mewakili sebuah provinsi yang penuh dengan keindahan. Dia juga nggak lupa loh untuk menyebutkan bahwa provinsinya ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Buat kalian penggemar-penggemar wajah asli Indonesia yang noblester-blester, tentunya sangat mendukung bagas Rizki Ramadan di Mr. Tin, Kalimantan Timur 2. Apakah kalian adalah salah satu atau salah dua atau salah tiga, dapet tujuh dong ya, yang menjagokan bagas Rizki Ramadan di ajang Mr. Tin tahun 2024 ini? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Tapi mohon maaf sekali, aku tidak bisa menampilkan suaranya di sini karena diiringi oleh musik-musik yang mengakibatkan anti-dolarku memerah durjana. Lanjut, mari kita menyeberang ke Pulau Sumatera. Ada Kevri Ariska Perdana, Mr. Tin Riau 2024. Remaja yang lahir di Indra Girihilir, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, membuat remaja macho satu ini tumbuh menjadi seorang remaja, seorang pria yang sangat peduli dengan sesama dan keindahan alam. Yang paling aku suka dari video perkenalan ini, dia sudah menunjukkan nih kepiawayannya menggunakan bahasa Inggris. Dibesarkan di sebuah tempat yang sangat indah, negeri hamparan kelapa, dengan dialiri sungai sebagai urat nadi di tengahnya. Dan tak hanya alamnya yang indah, provinsi yang diwakilinya kali ini adalah sebuah provinsi yang menyandang sebagai sebuah provinsi yang memiliki kemajemukan dalam bermasyarakatnya, sehingga menjadikan remaja yang satu ini menjadi sangat peduli dengan sesama. Tidak memandang sebuah perbedaan itu menjadi salah satu jurang pemisah antara satu sama lain, tetapi yang pasti, Kevri, yang merupakan perwakilan dari Mr. Tin Riau 2024 ini, tentunya sudah menarik perhatian banyak mata, apalagi kepiawayannya menggunakan bahasa asing, yang sangat casciscus kacang buncis. Kalau kalian, apakah sama seperti aku yang mulai menjagokan Kevri Ariska Perdana, akan membawa kemenangan dalam sebuah ajang yang sangat bergensi, pemilihan Duta Remaja alias Mr. Tin tahun 2024 ini. Kalau aku sih yes, gimana dengan kalian? Marilah kita lanjut ke Pulau Sulawesi, terkhususnya dari provinsi Sulawesi bagian Utara. Di sini ada Mr. Tin Sulawesi Utara 2024, Joshua Martin, dimana sangat mencuri perhatian aku, dan dia sudah menguasai setidaknya dua bahasa asing. Jadi dia ini bukan lagi dilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja, melainkan dia menguasai tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis. Kemungkinan, karena memang dia dibesarkan di sebuah daerah, yang sepertinya di sana banyak juga yang menguasai bahasa Portugis bukan? Tapi ini cuma perkiraan cuaca saja loh. Tapi setidaknya Joshua Martin ini sudah memiliki face, wajah, dan penampilan fisik yang sangat mewakili provinsinya, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Kalau kalian penasaran dengan video perkenalannya yang full dengan tiga bahasa itu, kalian boleh langsung kepoin di akun ofisialnya Mr. Tin Indonesia 2024. Sepertinya, tahun ini Mr. Tin sangat upgrade dari sisi pesertanya, dan juga kemampuan-kemampuan para pesertanya. Banyak sekali di antar mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan ini menunjukkan bahwa male pageant di Indonesia sudah mulai bangkit, bukankah seperti itu? Kita doakan saja bersama-sama. Tentunya kalau ngomongin ajang male pageant, bukan soal kecakapan berbahasa asing, tapi tentunya kecakapan face-nya dong. Dan kalian apakah sudah mulai menggemari dan mulai jatuh cinta pada Mr. Tin Sulawesi Utara 2024 ini? Ingat ya, dia bisa menguasai tiga bahasa sekaligus. Dan di antara sekian banyak Mr. Tin, tentunya Joshua Martin ini salah satu dari finalis atau kandidat yang memiliki postur tubuh yang sudah lumayan jadi, dan mendekati proporsi yang diinginkan oleh ajang male pageant berbanyakan. Tanpa menunggu lama, marilah kita bergegas ke daerah istimewa Yogyakarta untuk mengenal lebih jauh Adel Rian Zakinovanda. Someone like you. Oh, itu beda Adel-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adel. Belum-belum udah dibuka dengan salam, kita juga harusnya jawabnya dengan salam yang lengkap ya. Remaja tampan ini cukup mewakili wajah daerah istimewa Yogyakarta. Sangat Jawa, ada yang bilang bahwa kalau soal manis, Jawa juaranya. Bener gak sih gitu? Jadi pengen makan gudeg tiba-tiba. Adel, remaja tampan asal daerah istimewa Yogyakarta ini, ternyata sudah terbiasa menggantikan peran ayahnya. Kemungkinan karena dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal ya. Dan tak lupa juga dia menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tangguh, kuat, dan juga akan berusaha untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekelilingnya. Inspirasi yang positif tentunya. Gemar sekali mengendarai sepeda motor. Jadi kalau kalian siap diajak jalan sama Adel Rian Zakinovanda, kalian harus siap-siap tolak angin sepertinya. Dia ini, Adel Rian Zakinovanda, sepertinya adalah bukan sosok yang baru di dunia modeling tanah air. Karena di video perkenalannya juga dia memperlihatkan aktivitasnya sebagai seorang model profesional. Dari wajahnya saja, dari caranya menatap kamera, menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sudah tidak asing lagi untuk tampil di depan umum. Tak lupa, Mas Adel juga berpesan agar kita terus-menerus mengeksplore diri agar mampu menginspirasi bagi orang-orang di sekeliling kita tanpa melupakan adab kita sebagai seorang remaja Indonesia. Katanya gitu. Tapi kalau aku kan udah bukan remaja lagi ya. Keinginannya untuk menjadi inspirasi bagi remaja seusianya membuat dia memilih jalan dan memilih jalur untuk mengikuti ajang Mr. Tin 2024 ini. Dan kebetulan sekali dia mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu alasan bagi saya untuk menjagokan Adel adalah karena dia memiliki wajah yang bisa berubah di setiap kesempatan. Kalian lihat saja kalau kalian sadar di awal video dia memiliki wajah yang sangat jawa sementara di sini agak-agak oriental. Aku mau ngajak kalian untuk kembali ke Pulau Sumatera ada Mr. Tin Jambi. Sepucuk Jambi sembilan nurah. Anak sialam melantak besi. Halo Nanda Bagus Setiawan, Mr. Tin Jambi 2024 yang terus menggali kebudayaan daerahnya yaitu Provinsi Jambi. Sebenarnya, Bang Nanda Bagus Setiawan ini sudah tinggal di Jakarta Selatan. Mungkin karena karirnya sebagai seorang model profesional di tanah air ini ya. Sudah malang melintang rupanya. Akan tetapi, dia ini dilahirkan dan dibesarkan di tanah Melayu. Dan dia ajang Mr. Tin ini, Nanda Bagus Setiawan berusaha memperkenalkan dan mewakili provinsi tempat di mana dia dilahirkan yaitu Provinsi Jambi. Video perkenalan ini begitu menonjol karena diawali dengan pantun khas budaya Melayu. Akan tetapi duar dilanjutkan dengan kepiawayannya berbahasa Inggris. Jika dibandingkan dengan peserta-peserta dari provinsi lain, Nanda Bagus Setiawan memiliki wajah yang cukup cute. Jadi ada beberapa klaster nih. Ada yang klaster maco, klaster Indonesia, klaster blaster run, klaster oriental, dan klaster cute. Kalau Nanda Bagus Setiawan dari Mr. Tin Jambi 2024 ini memiliki paras yang sangat cute. Menurut aku ya. Sudah muda, tampan, cute, imut-imut, dan juga pinter pakai bahasa asing. Kayaknya, jangankan diadu di Indonesia, dikirim ke ajang internasional manapun, kayaknya sudah cocok. Dari video perkenalan ini, dia juga menunjukkan bahwa dia sudah malang melintang di dunia modeling tanah air. Sudah menjadi seorang model profesional. Sudah melenggang di atas catwalk, di atas runway, JFB, IFB, pokoknya dia sudah malang melintang. Kalau aku sih, setelah sekali saja melihat video perkenalan ini, langsung pengen segera ngomporin kalian-kalian untuk mendukung Nanda Bagus Setiawan Mr. Tin dari Jambi tahun 2024 ini. Karena aku paling suka. Kalau melihat pria-pria Indonesia yang masih muda ala-ala remaja ala-ala Mr. Tin Jambi 2024 ini, sudah tampan, muda, berbakat, pinter pakai bahasa asing, dan mampu menginspirasi banyak orang. Dan kita harapkan masa depan dari male pageant tanah air ini bisa lebih bagus dan upgrade daripada sebelumnya. Dan sejujurnya, setelah melihat kepiawaian dan kemampuan para adik-adik Mr. Tin tahun 2024 ini, aku yakin sih masa depan male pageant di Indonesia ini akan cerah secerah matahari pagi. Jadi gimana guys, apakah kompor di rumah kalian sudah meleduk karena aku komporin pagi ini? Dan apakah kalian juga sudah mulai menjagokan Mr. Tin Jambi 2024? Nanda Bagus Setiawan yang sangat piawai menjadi pembicara di beberapa pertemuan ini. Dan juga seorang mahasiswa yang cukup berbakat selain memiliki paras yang tampan dan rupawan. Dan kali ini, sepertinya Shash dari Provinsi Jambi menjadi salah satu Shash yang paling kuat di Mr. Tin. Mari segera menyebrang ke Provinsi Kalimantan Timur. Ada Mr. Tin Kalimantan Timur 2024, yaitu Martin Alexander. Yang dibesarkan di tengah dua budaya, yaitu budaya Chinese dan Bugis. Dia seorang Muslim, anak keempat dari lima bersaudara. Memiliki tiga kakak perempuan dan satu adik perempuan. Jadi dia adalah satu-satunya laki-laki. Dan karena menjadi satu-satunya anak laki-laki, dia dibesarkan untuk melindungi saudara-saudaranya. Kata dia gitu. Ayo aku yakin nih, cewek-cewek di sini pasti pada pengen berlindung juga di belakang Martin Alexander. Meneduhkan diri di bawah tatapannya yang teduh seorang Martin Alexander yang memiliki paras oriental. Tetapi dia juga sangat menghargai perbedaan tentunya. Loh kok menghargai perbedaan gimana? Dalam video perkenalan ini, dia menyebutkan bahwa dirinya dibesarkan di atas dua budaya yang berbeda. Yaitu budaya Chinese dan budaya Bugis. Yang nggak tahu mungkin bapaknya yang Bugis, ibunya yang Chinese kali ya. Tapi dia nggak menyebutkan begitu. Yang pastinya dia dibesarkan di tengah dua budaya yang berbeda. Dan dia memiliki wajah yang sangat unik, sangat kuat untuk mewakili Kalimantan Timur di tahun 2024 ini. Dan satu hal yang membuat aku suka banget sama Martin Alexander. Bahwa dia di dalam video perkenalan ini menyebutkan bahwa dia sudah berani menentukan sikap dan memantapkan langkahnya untuk menjadi seorang model. Yang sepertinya sudah memberikan keyakinan pada dirinya seorang Martin Alexander. Bahwa dunia modeling di Indonesia akan mampu membesarkan namanya. Walaupun dari cara menatapnya kamera, dia adalah salah satu yang masih malu-malu sepertinya. Tetapi entah kenapa aku memiliki keyakinan bahwa SAS Kalimantan Timur di tahun 2024 ini juga akan menjadi salah satu SAS paling kuat. Dengan disandang seorang Koko Martin Alexander, maju terus kok, pantang mundur, aku mendukungmu. Walaupun wajahnya masuk ke dalam klaster oriental dengan tatapan yang keduh, mungkin untuk kalian, para penggemar Mr. Mr. Indonesia dengan vibe yang duar, cetar, membahana, kalian nggak akan suka sama Martin Alexander. Tapi buat kalian-kalian yang suka dengan kesejukan, kalian pasti akan mendukung Martin Alexander. Ayo, disini silahkan ramekan kolom komentar siapa saja yang mulai jatuh hati pada tatapan lembut seorang Martin Alexander. Seorang remaja putra yang begitu tampan dengan latar belakang yang unik, dengan dibesarkan di atas dua budaya yang berbeda, yaitu Chinese dan Bugis. Nah, kalau dari slide-slide fotonya, dia ini sudah memiliki ketampanan yang hakiki semenjak kecil ya. Semenjak lahir, semenjak baby, dia sudah memiliki wajah yang tampan, rupawan, dan tentunya unik. Semakin besar, semakin matang, dan semakin mantap untuk melangkakan kakinya di dunia modeling tanah air. Semoga mampu memberikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 ini ya. Dan semoga apapun yang dicita-citakan oleh Martin Alexander bisa tercapai sempurna seperti apa yang sudah dia cita-citakan tentunya. By the way, selain video-video dari Mr. Tim 2024 yang saya tampilkan video perkenalan tadi, ada banyak sekali peserta-peserta lain yang sudah mencuri perhatian, bahkan yang sudah nyolong start dalam tanda kutip. Salah satunya adalah dari Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencuri perhatian netizen dari beberapa bulan yang lalu karena keunikannya. Memang keunikannya apa sih? Sas dari Sumatera Barat dikenal sebagai seorang penjual warung nasi padang tadinya yang kemudian difoto dan kemudian diikut sertakan di dalam ajang ini. Nggak tahu ya, itu sebenarnya settingan-settingan aja atau memang benar begitu adanya. Kok sekarang nggak jualan nasi padang lagi? Mungkin karena restoran padangnya udah digotong Amanovaliana kemarin di Miss Grand International, jadinya dia nggak lagi jualan nasi padang. Jadinya sekarang lebih fokus aja jadi model sama ikut Mr. Tim 2024 ini. Ada yang tahu seperti apa wajahnya dan seperti apa pesonannya yang sudah mencuri perhatian dari beberapa bulan yang lalu dari Provinsi Sumatera Barat ini? Seorang penjual nasi padang yang konon katanya memiliki wajah yang sangat tampan dan rupawan. Akan tetapi di luar daripada itu yang jelas, ajang Mr. Tim 2024 ini sudah dihelat di Surabaya sejak beberapa jam atau beberapa hari yang lalu. Karantinanya, termasuk yang niat loh ini. Ini adalah sebuah ajang male pageant yang cukup besar. Selain ada ajang Miss Tim Indonesia-nya juga, tapi kali ini kita fokus membahas Mr. Tim-nya ya. Karena memang dari kemarin sudah banyak sekali permintaan yang datang ke aku yang minta dibahas, Mr. Tim dong, Mr. Tim dong. Oke, aku langsung belajar, langsung aku belajarin satu-satu. Ada beberapa provinsi yang sudah menjadi jagoanku. Salah satunya adalah Provinsi Maluku dengan vibe-nya yang begitu gahar, begitu maco. Jadi kalian-kalian yang suka dengan Mr. Vibe Duar Membahana Maco Membahana, kalian pasti suka sama Mr. Tim dari Provinsi Maluku. Setidaknya dengan digelarnya di beberapa tahun belakangan ini, kalau nggak salah ini tahun kedua ya, Mr. Tim digelar di Indonesia ini. Merupakan sebuah angin segar yang menyejukkan bahwa dunia pageant di tanah air nggak cuma dimeriakan oleh paras-paras cantik berebutan mahkota dan berebutan syas utama dan winner di ajang internasionalnya. Yang tahun-tahun belakangan ini sudah mulai mencolok ya prestasi Indonesia di kancah internasional. Tetapi ajang male pageantnya juga mulai menggeliat seperti halnya ajang Mr. Tim yang digelar di Surabaya ini. Dan buat kalian-kalian yang sudah ada jagoan-jagoan dari provinsi mana, mungkin ada dari provinsi kalian yang kalian jagokan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Sepertinya para finalis dan para gadidat dari seluruh provinsi ini sudah mulai menikmati hari demi hari, waktu demi waktu. Dan apakah kalian sudah mulai jatuh cinta dengan Martin Alexander dari Kalimantan Timur atau dari daerah istimewa Yogyakarta yang sudah mulai mencuri perhatian kalian? Apakah dari provinsi Jambi ini juga sudah mulai menarik dan mencuri perhatian kalian? Atau yes, ini adalah Mr. Tim dari Jawa Barat. Dan ini adalah Mr. Tim dari Maluku dengan vibe yang duar-duar maco membahana. Atau kalian lebih suka berbalas pantun dengan Mr. Tim dari Riau atau dari Sumatera Barat yang konon katanya dia dulu pernah jualan di restoran Padang loh. Dan sekarang restoran Padangnya sudah tutup, sudah dibopong sama Supernova Liana. Brand Indonesia 2024. Hayo, menurut kalian apakah Sumatera Barat akan menjadi pemenang tahun ini? Dan tak lupa juga kita sedang memiliki Miss Internasional Indonesia, Sofi Kirana. Yang sedang berlomba di negeri matahari terbit negara seribu bunga sakura Jepang sana, yaitu Sofi Kirana. Yang nampaknya langsung akrab saja dengan roommate-nya Miss Internasional dari negara Kamboja yang ternyata pernah tinggal selama 4 tahun di Indonesia. Yang kemudian membuatnya sangat mahir menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar jaya. Dan sepertinya di Miss Internasional 2024 ini kita memiliki 2 perwakilan seolah-olah. Dan bagaimana dengan Clara di Miss Universe 2024? Apakah kalian sudah cukup yakin dengan penampilannya nanti di ajang Miss Universe 2024? Sebagai seorang Queen atau Miss Universe yang mewakili negara kita Indonesia? Atau kalian justru pesimis nih? Karena banyak yang bilang catwalk-nya terlalu mengkel alias belum mateng ibarat kata mangga. Kemudian dengan Miss Earth Indonesia 2024 yang sedang dihelat juga di Philippines. Apakah kalian cukup yakin dengan penampilan dari Miss Earth Indonesia kita tahun ini? Semoga lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah setelah kalian menyaksikan video yang tadi, kira-kira perwakilan dari Miss Earth Indonesia 2024 dari provinsi mana yang menjadi jagoan kalian? Pasti banyak menjagokan Jawa Barat. Tetapi kalau aku, kemungkinan besar sang mega favorit dari Sumatera Barat akan tetap memenangkan terang utama. Walaupun ada provinsi lain yang sepertinya akan memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan Miss Earth in Indonesia 2024 ini. Kita tunggu saja. Pokoknya kita harus kawal terus. Dan sekarang maksudnya kita masuk ke segmen yang paling kita tunggu bersama. Apalagi kalau bukan sajian. Salam-salam pageant. Salam cinta pertama kita punya Andre Jaya. Selalu support finalis dari Indonesia siapapun itu, pageant apapun itu. Yes! Setuju sekali. Salim Khaili. Miss Grant Malang. Salim Khaili. Namaste Rahel. Mr. 08 Channel India. Rahel Bukta jagoanku dari negara lain selain negara kita Indonesia. Al-Kahfi. Jakarta, Indonesia. Bismillah kita panen crown lagi. Amin. Warti-warti. Bangga banget walaupun Nova top 10. Dan senang banget yang menang India. Hmm. Sama ya. Boy Limboro. Apa kabar Boy Limboro? Sophie Kirana. Speak very well English. Confident. Good luck Sophie. Sophie Kirana kayaknya dia bisa loh. Dia menjadi pemenang utamanya. Jenny Tolotanga. Berapa kali Igun kirim anaknya paling mentok di top 3? Gak apa-apa namanya juga kita sedang meracik. Apa sih sebenarnya yang dimau oleh Mr. Nawat? Dera Dermawan. Memang GPI Josh Gandos Darla. Semoga Sophie Kirana winner. Kemudian ada Jordi Malik. Emang GPI top takotop Darla. Setuju sekali. Hamba Allah. Banyak yang kecewa mentok top 10 lagi. Gak apa-apa. Kita gak boleh kecewa. Yang penting kita terus berusaha ya. Ilham Satria. Ma Igun cari untuk Miss Grand International dari look dulu baru PS-nya. Kemudian ada Edzan. Tidak mungkin dicabut karena bukan hanya juara yang dikejar YPI, YDMB, dan juga Miss Grand International. Ani-ani. Hong Kong Darla. Ani-ani apa kabar kamu ya? Kamu kok jarang komentar sih? Chandra Purwoko sudah males ngikutin Miss Grand International. Kenapa? Aku tetap semangat. Ocim Samudera. Amin katanya. Eliza-Elizabu RT-nya Banyuwangi. Love, love, love. Banyak banget cintanya. Iwansyah. Salam Tabi pun dari Lampung. Cinta-cinta-cinta Indonesia. Ada Fauzin Tawantana. Lah, kok ngatur? Nikmati aja pertunjukan yang ada. Ya, sebanyak apapun cinta yang kalian kirimkan, aku disini terima dengan banyak cinta juga. Thank you banget sudah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semakin viral. Sampai ketemu di video berikutnya. 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 Sampai ketemu di video berikutnya.